Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob pemerintah hanya punya waktu 1 tahun lagi Untuk menyelesaikan kewajiban sertifikat halal Bagi produk-produk yang beredar di Indonesia Wapres mengimbau agar semua pihak masif melakukan sertifikasi halal Bagaimana Om Bob menggarisbohi masalah ini? Ya ini undang-undang halal untuk makanan dan minuman Di Indonesia itu kan sudah diundangkan 4 tahun yang lalu Dan itu dikatakan bahwa sertifikasi halal Untuk semua produk makanan dan minuman yang dijual perlikan Itu harus sudah mempunyai sertifikat halal pada tahun kelima Jadi ini tinggal 1 tahun Kelihatannya di dalam undang-undang atau peraturan itu dikatakan Kalau tidak punya sertifikat halal Maka barang itu tidak boleh dijual belikan Nah karena waktu itu masih lama 5 tahun jangka waktunya untuk berlaku Nah kelihatannya kan tidak ada masalah kelihatannya ya Tapi sekarang menjelang hari-hari akhir dari masa itu Maka mulai timbul masalah Karena undang-undang itu bukan setara sukarela Untuk mendapatkan sertifikasi halal Tetapi diwajibkan Nah sekarang pertanyaannya Kemarin sempat keluar nih muncul ya Itu ada di Bali itu ada perusahaan wine Ada wine ada sari jeruk ya sari buah lah Seperti itu kan Pabriknya itu bikin itu Nah dia kan harus ada sertifikat halal Kalau enggak enggak boleh dikeluarin kan Nah maka maksudnya enggak boleh dijual Nah maka dia akhirnya sempat mengurus Dan keluarlah sertifikat halalnya tadi itu Nah itu produknya dia itu ditempel Kalau enggak salah kejadiannya itu Kan itu untuk sari buah Tetapi dari pabriknya tidak sengaja Atau bagaimana itu yang ditempel ada winenya Nah wine kok halal Nah ini kan semua jadi bingung Ya kan Nah halal itu kan makanan minuman Yang tidak mengandung hal-hal yang bukan halal kan Nah jadi ini termasuk alkohol itu termasuk yang bukan halal Nah ini wine itu kok ada tempelannya Sertifikasi halal Nah ini kan jadi ribut kan Nah ternyata itu salah tempel Ya Nah tapi kalau dari netizen Nah itu pasti mikir Nah habis gimana Kalau jualan wine Tidak ada label halalnya Tidak boleh beredar Nah pabrik apa bisa hidup Karyawannya bagaimana Terus pengusahanya bagaimana bisa dapet cuan Kan enggak bisa Nah makanya Tadi salah Salah nempel tadi itu terjadi Nah ini bisa terjadi kan Nah sekarang juga Misalnya ini di pulau-pulau Bali ya Di pulau Bali itu kan terkenal Yang namanya itu rambak babi Terus babi guling Ya turis-turis itu semua kalau kesana menyerbu itu Ya makanya yang pakai daging babi macam-macam itu Tepat di daerah lain juga banyak ya Tidak cuma di Bali ya Misalnya di Sumatera itu Di Tanah Karo juga ada itu Ya Nah sekarang Kalau peraturannya adalah wajib Nah itu apa boleh Mejanya dendeng daging bibi tadi itu Kan enggak mungkin bisa dapet sertifikasi halal Iya kan Itu apa enggak boleh dijual Jadi lama-lama di Indonesia itu Tidak beredar alkohol minuman Wine tidak boleh Terus apa itu minuman beralkohol yang asli dari daerah Misalnya di Bali itu ada brem Itu juga enggak boleh Sehingga tidak akan ada yang jual Minuman atau makanan yang mengandung itu Ya Nah ini gimana Apa Indonesia tidak ditertawakan Nah sekarang menjelang setahun Nah kemarin punya wejangan dari Wapres kan Ini tinggal setahun Ayo cepat-cepat diurus Ayo cepat-cepat diurus Semua pihak harus mendukung Nah sekarang kalau itu bahannya itu sudah bukan halal Bagaimana caranya mendukung Supaya terbit sertifikasi halalnya Ya Jadi ini banyak yang ngomong ini Peraturan ini sebetulnya Enggak tahu semangatnya apa ya Ini sepertinya salah kaprah Ya mestinya dimana-mana termasuk di Malaysia Itu yang negara Islam Itu juga sertifikasi halal itu adalah Atas permentaan produsen Karena mau mengambil market dari muslim Ya jadi orang muslim Kalau mau beli makanan minuman dan itu ada sertifikat halalnya Ya itu mantap Bahwa dia tidak akan jadi dosa Misalnya seperti itu ya Sehingga orang-orang yang sadar bahwa dia itu Mengandung bahan-bahan yang tidak halal Ya dia tidak mengajukan Toh pasti ditolak Karena kan dicek dari laboratorium itu kan Pasti ditolak Ya dan bahkan ada aturan Kalau di Malaysia itu harus ditulis Ini tidak halal Atau barang ini mengandung bibi Itu Ya jadi jelas Konsumennya jadi jelas Kalau ini terjadi Kan terwujudlah Semua warga negara itu berhak Untuk berusaha Nah sekarang kalau tidak boleh dijual Kalau tidak ada sertifikat halal Apapun makanan dan minumannya itu Nah orang-orang yang jualan Makanan minuman yang Mengandung bahan-bahan yang Tidak halal tadi itu kan Berarti tidak boleh berusaha Nah ini keadilannya dimana Pasal-pasal Sila kelima Keadilan sosial Bagi seluruh masyarakat Indonesia itu dimana Ya jadi mestinya cepat-cepat deh Kalau bisa Ini DPR yang belum Selesai tugasnya sampai 2024 nanti Ini cepat-cepat ini Kalau ada undang-undang yang Kemarin itu dianggap salah Atau sekarang baru tahu Kalau itu salah Ya tidak perlu malu ya Segera dirubah saja ya Karena toh sudah banyak Kejadian kan Peraturan yang salah Satu bulan dihenti Dibatalin Ya ada apa-apa Kalau didemo terus dibatalin Ini tuh ini karena Kenapa kalau sekarang ini ada sesuatu yang aneh Tidak berani melakukan rahat Ya kan Tidak benar itu ya Jadi mestinya Ayo Cepat-cepat ini dirubah Dengan demikian Cita-cita kita Indonesia emas Pada tahun 2045 Bisa terwujud Dengan aman sentosa Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Jangan lupa like Jangan lupa like